Bapak D, Bapak D yang sudah menyempatkan hadir di pasar talang kalangan ini Yang terhormat Kepala UPD, disini datang saya punya Rami Ada Rata Abdul Rahman, SPD-MPD dari Dinas Koperasi UMKM Ada dari Distribut Capil, ada Pak Sam Suranghari Ada dari Dinas PTSP, Ibu Rita, setelah jajarannya Dari Puskesmas, ada juga dari Puskesmas Ibu Sama, dia sudah hadir Kami ucapkan Bu, mohon maaf tadi, miskomunikasi tadi Dan juga Bapak Lurah, Pak Suharja, setelah jajarannya Dan tak lupa kepada seluruh para pedagang Yang jauh-jauh datang ke talang kalangan ini Ada yang dari talang baru Ada yang dari talang akar, teribatannya satu per satu Ada yang dari talang hujan inilah Dan juga kepada seni budaya SMB Surosomudo Budoyo Yang sudah tampil tadi dengan sangat primang Di depan Bapak Wakil Bupati Puji syukur Alhamdulillah Siang hari ini, sebenarnya siang ini karena mendung jadi kelihatan pagi ya Siang hari ini semangat kita untuk benar-benar berharap Paksa talang kalangan ini bisa beroperasi Sepertinya terlihat dari sumringahnya kita pada hari ini Dan harapan para pedagang juga terlihat Alhamdulillah syukur Bisa meramaikan tempat ini Semakin siang, semakin rami Semakin panas Semakin banyak yang atraksi Insya Allah nanti sampai sore Kita bersyukur diberikan waktu Dan kesehatan seperti sekarang Bapak Wakil Bupati yang saya hormati Kepala UPB Beserta jajarannya Ada tiga hal yang saya sampaikan Pertama Kami belajar dari Kesalahan di masa lalu Bahwa masanya Pola atau skema Relokasi yang menggunakan pola represif Itu tidak berjalan Dulu sempat kita pindahkan secara paksa Ternyata setelah pindah Beberapa hari tidak ada perkembangan Pulang lagi Ya kasihan Bapak-bapak Bupi-bupi yang kejar-kejaran Yang kucing-kucingan sempat Itu pengalaman di masa lalu Yang kami alami Kami tidak mau terulang lagi Jadi Tidak akan kami gunakan Pendekatan represif Pemaksaan Secara Brutal Seperti itu Karena itu sangat Bertentangan dengan Kesukarelaan Yang merupakan ruh dari Dunia perdagangan itu sendiri Karena pasar itu adalah Kerelaan Pendagang dan Pembeli Untuk bertukar komoditi Nah Bapak-Ibu semua Itu yang pertama Yang kedua Kami akan melakukan Pendekatan persuasif Secara seni budaya Pendekatan humanis Yang Sifatnya pelayanan Kepada masyarakat sekitar Kalau pasar ini Belum bisa melayani Masyarakat sekitar Selamanya Pasar ini tidak akan Diterungi oleh Masyarakat Masyarakat Maka dari itu Besiri kami Koordinasikan dengan KOPD terkait Yang sempatnya Pelayanan Membantu Untuk Pasar talang kerangan ini Bisa melayani Masyarakat sekitar Semakin banyak Kita melayani Masyarakat Semakin pasar talang kerangan ini Diterungi oleh masyarakat Kalau kita belum-belum Sudah menuntut ini Itu ke masyarakat Maksa ini Itu ke masyarakat Maka Ya Yang terjadi adalah Masyarakat Menolak Defense Tidak ada yang mereka Dapatkan dari kita Itu yang kedua Pendekatan Persuasif Yang kami Gunakan Untuk Agar supaya Pasar talang kerangan ini Beroperasi Yang ketiga Yang terakhir Kepada Khususnya Kepada Bapak Wakil Bumati Bapak Sumar Jono Kami harapkan betul Karena ini Salah satu Hasil dari Arahan beliau Saya masih ingat Selepas dari Sidang paripurna Di DPRD Saya langsung Hadat Ke ruangan Pak Sumar Jono Arahan beliau Agar Merangkul Masyarakat sekitar Kalangan Talang ojan Dirangkul Kalangan Talang akar Kalau bisa juga Dirangkul Kesini Dan pemain Bahkan sampai tambah Kalau bisa dirangkul Masyarakat Pedagang sekitar Sehingga Kita ini Bukan memasukkan Orang lain Kesini Tapi yang meramaikan Adalah Masyarakat Sinilah Sehingga Biaya operasional Dan lain-lainnya Bisa Dikurangi Nah itu Saya harap Arahan dari Bapak Sumar Jono Sekitar Empat bulan Atau Bapak Sumar Jono